Hai jam otomatik ini jam cowok ya jadi jam otomatik ini di mesinnya penggeraknya tanpa menggunakan baterai Hai Nah kenapa tanpa baterai kok bisa bergerak itu kita menggunakan Hai sistem bandul kita bisa lihat ya bandulnya ya Hai bandulnya tergerak karena gravitasi bumi ya ya jadi itu masuk ke ilmu fisika nah ini yang gerak-gerak gitu nah udah Hai nah penggerak bandul itulah yang membuat jadi menciptakan energi di semua gear penggerak jam nah semakin bergerak semakin lama bergerak otomatis dia ada penunjang lagi ada pernya Nah itulah yang membuat jamnya bisa bergerak nah semakin kita selama kita memakai jadi jamnya bakalan terus bergerak nah terus penggeraknya bisa diam juga tapi Hai seandainya jamnya itu enggak digunakan sama sekali dalam dua hari diam kayak patung Nah itu baru bisa mati kita ambil lagi gerakin lagi hidup lagi terus itu yang merah-merah apa-apa deh Nah itu jadi jam otomatik kita jadi karena penggeraknya nggak pakai baterai baterai dia menggunakan jiwal sama kayak jam-jam yang lain jiwal movement jiwal movement kalau enggak pastinya yang awam apa sih itu jiwal movement namanya jiwal 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 itu perhiasan nah perhiasan yang kita gunakan ini hanya batu ruby ruby asli ya bukan ruby sintetis ruby apa segala macam ini ruby asli yang digunakan untuk melapisi porosnya jadi di mesin penggerak jam ini banyak menggunakan gear gear yang untuk menggerakkan mesinnya bisa dibalik pada ini nah itu semua yang ada di dalam adalah gearnya bisa dilihat merah-merah itu semua dilindungi oleh batu ruby ini gearnya yang bergerigi-gerigi itu nah itu semua berfungsi nah otomatis setiap gear itu ada poros kalau tanpa poros gearnya nggak bakalan bisa diem jadi bisa copot kemana-mana larinya nah jadi fokus ke ruby ruby yang kita gunakan ini untuk melapisi porosnya jadi setiap poros di gear-gear tersebut di mesin penggeraknya itu semua dilapisi dengan ruby nah fungsinya apa untuk ketahanan kekuatan porosnya jadi mesin bergerak terus-terus menerus sampai bertahun-tahun itu kalau tanpa ruby kalau seandainya menggunakan metal atau plat biasa itu pasti bakalan naus efeknya jam bakalan tidak akurat Nah kalau pakai ruby mau dipakai berapa tahun pun jam tetap akurat nah disana menunjukkan durability kekuatan jam recall tersebut dan durability sebagai salah satu brand value oke sip thank you pade nah untuk jam ini bisa dilihat kan warnanya emas dan di keterangan jamnya ada tulisan 24k atau 24 karat nah maksudnya gimana sih pade oke oke untuk pewarnaan di semua jam ripple khususnya untuk yang stainless itu ada warnanya nah seperti ini ada warna 24 karat persis warna 24 karatnya emas tapi bukan berarti ini emas 24 karat ya bahannya tetap stainless bahan dasar jamnya baik itu casing tali crownnya itu semua dari stainless steel yang stainless kita gunakan adalah stainless marine grid ya jadi itu marine grid stainless steel itu digunakan untuk semua bahan-bahan yang berhubungan dengan kelautan jadi kelebihannya adalah tidak bisa korosi tidak bisa karat dan kekuatannya sangat luar biasa nah lanjut lagi ke pewarnaan gold ini itu pewarnaannya adalah sistem plated jadi plated itu bukan disemprot jadi kalau seandainya disemprot itu mungkin dipakai ya kurang dari setahun udah warnanya hilang jadi warna yang muncul adalah warna stainlessnya kembali nah kita di semua jam ripple menggunakan sistem plated ya jadi itu untuk menjaga kekuatan warnanya Hai kemewahan warnanya dan hasilnya seperti ini Hai dan warnanya bisa dibilang tidak bakalan bisa hilang Hai kecuali karena gesekan yang sangat keras itu bakalan timbul warna aslinya itu tadi kita membahas tentang kewarnaan Nah kita sekarang membahas tentang water resistance nya jam ripple bedanya waterproof sama water resistant apa sih Padeh Oke kalau waterproof itu hanya istilahnya kita jalan kena cipratan air itu nggak papa itu namanya waterproof kalau water resistant berarti barangnya yang sudah water resistant itu barangnya yang bisa nyemplung ke air itu perbedaannya di sana gampang ya logikanya seperti itu oke untuk jam ripple Hai memiliki water resistance 100 meter Hai itu ada garansinya dua tahun ya untuk water resistance nya nah disini ada tertulis di belakang casing 100 meter atau 330 feet water resistant nah lebih detail lagi saya mau jelasin apa sih maksudnya 100 meter atau 330 feet water resistance nya 100 meter ini atau 330 feet ini itu bukan berarti jamnya bisa masuk ke kedalaman 100 meter bayangin bayangin kalau gitu nyemplung 10 meter aja udah ringa sakit nah 100 meter ini dites dengan tekanan tekanan jadi itu ada mesin untuk ngetes kekuatan water resistance jam tangan ripple itu dites dengan daya tahan artinya tekanan airnya sampai 100 meter gitu tuh logikanya kalau seandainya mungkin kita bisa nyelam sampai kedalaman 10 meter atau 20 meter atau 20 meter itu tekanan bisa berbeda tergantung dengan tekanan air jadi ini dites tengah tekanan jadi ini sebenarnya bukan untuk diving ya bukan ya oke dijelasin sedikit juga seperti tadi tasnya hanya 100 meter bisa untuk diving apa enggak sih sebenarnya untuk jam tangan ripple yang direkomend yang untuk water resistance nya 100 meter itu hanya untuk Hai surfing Hai terus water support yang lain Hai yang paling ini mungkin untuk snorkeling Oke jadi itunya untuk olahraga air yang di permukaan air aja ya bukan untuk dibawa nyelam ya betul sip oke